Mulai dua hari yang lalu, LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan Baradai ini di tahanan Bareskrim. Kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment, disamping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradai memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Menurut catatan kami memang Baradai ini adalah pelaku tindak pidana tetapi dengan peran yang minor karena dia mendapatkan perintah dari atasannya. Bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan pembunuhan. Nah ini barangkali nanti yang akan ditindak lanjuti setelah kita melakukan perlindungan dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian putusan itu diambil oleh hakim. Terima kasih telah menonton!